Ketika dia mimpi tentang almarhum Joshua Mimpi ya bang itu? Mimpinya gimana itu bang? Almarhum data Almarhum data Oh iya? Kemudian beberapa kali mimpi Kemudian dia sempat sampaikan bahwa Bang sudah bang Apakah abang pernah mengalami ancaman, tekanan, rayuan, gangguan? Pernah gak bang? Iya mas, saya memang Waktu mendampingi Richard Erikser Saya membatasi diri saya untuk bertemu dengan orang Ketika di Jakarta Orang tua sering bertemu sama Richard Erikser Itu juga pun menjadi satu kekuatan buat Richard Erikser Dalam menjalani proses persidangan Terima kasih telah menonton Terdakwa Richard Erikser Budiang Lumiu Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Erikser Budiang Lumiu Dengan pidana penjara selama Satu tahun dan enam bulan Demikian sidang perkara nomor 798 BITB 2022 Atas nama terdakwa Richard Erikser Budiang Lumiu Dinyatakan ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai syahtera buat Kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Bertemu lagi dengan saya Febi Mahendra Putra Kasus pembunuhan Brigadir Yusua Sudah pada tahap akhir Pemeriksaan persidangan Dan sudah difonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dan Semua telah mendapatkan hukuman Dan yang paling ringan Seperti kita ketahui adalah Richard Erikser Yang dihukum satu setengah tahun Dalam posisi sebagai justice kolaborator Dan beruntungnya Richard Erikser juga Tidak di PT DH Dalam bahasa awamnya Dipecat lah Tidak dipecat dari Keanggotaan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Telah bersama saya Sekarang ini adalah Penasihat hukum dari Richard Erikser Bang Ronitala Pesci Sarjana hukum Yang selama ini mendampingi Dan Sebagai seorang lawyer muda yang hebat Tentu Kita berterima kasih Dalam kesempatan ini Bisa ngobrol dengan Bang Roni Apa kabar Bang Roni? Selamat siang Mas Bebi Luar biasa Luar biasa Kabar baik Terima kasih Bang Roni Ini klien Anda ini Menurut saya fenomenal lah Sosok yang fenomenal Luar biasa Dia menjadi Pembuka kota Pandora Dari kasus pembunuhan Brigadir Yusua Huta Barat Bang Bisa diceritakan Bang Apa yang Abang Alami selama Proses mendampingi Si Richard Eliezer ini Mulai dari tingkat penyidikan Sampai Fonis pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang menghukum Klien Anda Satu setengah tahun Dan Di Polri juga Kemudian beruntung Beliau tidak Di PT DH Seperti Para terdakwa Dari unsur kepolisian yang lain Bang Silahkan cerita Bang Terima kasih Mas Bebi Bahwa ini adalah proses panjang Saya mendampingi Richard Eliezer Bahwa pada awalnya Ketika keluarga menunjuk saya Untuk mendampingi Richard Eliezer Saya hari pertama Ketemu Richard Eliezer Saya melihat bahwa Anak ini harus dibela Oh gitu ya Kenapa? Karena saya lihat bahwa Perkara ini Yang sudah kita tahu ya Sebelumnya satu bulan Bahwa ada skenario Kemudian Ketika Richard Eliezer mengaku Kemudian Bagaimana proses Berbaliknya Richard Eliezer ini Karena Dia berkomitmen Untuk berkata jujur Dan saya lihat itu Merupakan hal yang baik Ketika saya bertemu Pertama kali dengan Richard Eliezer Tanggal 10 Agustus Saya melihat bahwa Richard Eliezer mengalami Psikologi yang Ini ya Tertekan Kena pressure berat gitu ya Iya Karena apa Mas? Karena kita tahu bahwa Posisinya kan Dia pangkat paling rendah Iya Kemudian Ketika Dia mau berkata jujur Dan Dia kooperatif Dan Satu sisi yang lainnya Bahwa Dia Melewati Fase Atau masa yang sulit Buat dia Karena kita sudah mengetahui ya Oh berdasarkan perintah Kemudian dia harus Menembak teman dia sendiri Dimana tidak ada masalah sebelumnya Kemudian Bagaimana dia harus Mengikuti skenario Dimana skenario itu adalah Skenario dari Ferdi Sambo Saudara Ferdi Sambo Dan Dia harus bertahan Ya Nah Tetapi ketika Dia berhasil dari Keluar dari situasi tersebut Dan dia mau berkata jujur Kalau saya bilang seperti itu ya Bahwa Ini adalah Hal yang baik Dalam hal Bagaimana mengungkap Kasus ini Supaya menjadi terang Ya Jadi ketika Richard Berkata Berkata jujur Saya mendampingi Tanggal 10 Agustus Dia kan sudah mulai BAP lagi Mulai BAP Saya ikut mendampingi Kemudian Saya melihat yang Tadi saya sampaikan Mas Feby Bahwa Dia tertekan Karena hal yang Tidak mudah Kemudian Saya coba untuk Mendatangkan psikolog Oh jadi waktu itu Sempat didatangkan psikolog Ya Menguatkan dia Menguatkan Richard Eliezer Karena Perlu Pendampingan yang secara Khusus ya Karena Richard Eliezer Dalam posisi waktu itu Dia berusaha Untuk Mengingat kembali Peristiwa-peristiwa Yang terjadi kan Karena kan ini BAP nya maraton Kemudian saya Dampingi Kemudian berbicara Sama Icat Saya panggilnya Icat Mas Nama panggilannya Icat Kamu tidak usah khawatir Ada abang disini Sudah ceritakan semuanya Kamu kooperatif Sama penyidik Nah disitu Dia mulai ceritakan Saya mulai meyakinkan Saya mulai ikut Mendampingi Terus saya bilang Tidak usah khawatir Bahwa Orang tua juga pun Sekarang kan Dijaga juga Dari Polri Karena waktu itu Orang tua sudah dibawa Kemakobrimob Dalam hal pengamanan ya Ya Menjaga Supaya tidak ada Terjadi hal-hal yang ini Kemudian Sudah disitu Sudah mulai terbuka Mas Proses penyidikan Kemudian Dia sudah berani Mengatakan Apa yang terjadi Kemudian BAP-BAP yang Setiap hari Berjalan Kemudian Penyidik juga pun Ya Kalau saya bilang Mereka juga pun Ekstra kerjanya Sehingga Mulai Terang Kasus ini Mulai Dikumpulkan Dikumpulkan Alat-alat bukti Yang ada Kemudian Mencocokkan dengan Saksi-saksi yang ada Kemudian Melihat dari Peristiwa yang terjadi Dari Magelang Kemudian Saya guling Kemudian Peristiwa di Durian 3 Richard sudah mulai cerita Seperti itu Dan setiap hari Saya memang Konsen untuk mendampingi Karena apa Sisi yang lainnya Itu kan kita harus memulihkan Traumanya Jadi untuk menguatkan Kondisi silogusnya Dia perlu Terus didampingi Terus didampingi Karena saya melihat bahwa Dia mau berkata jujur Dan juga latar belakang Dari keluarga Yang sangat sederhana Ya Dia hanya mau bekerja Mengabdi Tapi kan ada Permasalahan hukum ini Kan tidak ada yang mau Seperti ini Dan semua sadari itu Bahwa Proses ini harus berjalan Karena Waktu itu Kalau kita lihat Mas Febi Karena Bagaimana menjadi Perhatian nasional Kalau saya bilang Seperti ini Karena Semuanya kan Di media masa Juga pun Semuanya Melihat kasus ini Betul Jadi atensi Jadi atensi Atensi nasional Saya juga pun Setidak menyangka Akan sebesar ini Memang awal-awal itu Mas Febi Saya Fokus saya adalah Mendampingi Richard dulu Jadi Beberapa teman Ketika Saya diundang Untuk bicara Memang Saya fokus dulu ini Sama Richard Ya Bang Pada saat itu Richard Eliezer ini Dibawa juga Sebagai Justice Kolaborator Dia dibawa Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Kurban Kebetulan Saya juga pernah Wawancara dengan Bang Partogi Terkait dengan itu Dan Bang Partogi Cerita bahwa Seluruh keperluan Dari Eliezer itu Dipenuhi Atau dilakukan Oleh SPSK Untuk menjaga Keselamatan dia Betul Nah Dalam kondisi Dia mendapatkan Pengamanan ketat itu Apakah komunikasi Abang dengan klien Lancar atau Gimana Lancar Lancar ya Lancar mas Jadi kalau Saya ceritakan Sedikit Waktu proses Bagaimana LPSK Meng-assessment Richard Sebagai Terlindung Sebagai Justice Collaborator Atau Witness Protection Kalau saya bilang Seperti itu Bahwa Saya lihat Prosesnya itu Memang Saya sampaikan Kepada Richard Bahwa Ketika kamu Jujur Kamu Harus menjadi Justice Collaborator Kenapa? Karena ini Akan meringankan Kamu Karena sudah Diatur di dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi Dan Korban Saya Sampaikan itu Kepada Richard Supaya Richard Tidak ragu Jadi saya Sampaikan bahwa Semua proses Assessment Interview Kamu harus Kooperatif Kamu ceritakan Semuanya Kan kalau Tanggal 10 itu Tanggal 11 Ada assessment LPSK dengan Full team datang Ada yang interview Ada yang membaca Mimik muka Ada yang Bertanya Ada yang mendampingi Ada psikolog juga Nah disitu Richard Sampaikan kan Apa yang terjadi Nah hasil assessment itu Tanggal 11 Tanggal 12 Kalau tidak salah itu Sekitar tanggal 13-14 Dia diterima sebagai Terlindung Sebagai Justice Collaborator Itu bisa diceritakan kan Proses Hubungan masyarakat awam Perlu tahu Seseorang Yang berada di Perlindungan LPSK itu Pondisinya kayak apa Apakah diawasi CCTV 24 jam Makanan yang masuk Harus diperiksa Orang yang bertemu Dia harus Menjalani assessment dulu Perlunya apa Atau gimana Iya jadi proses assessment dulu Kemudian LPSK memutuskan Bahwa Pemohon ini bisa menjadi Justice Collaborator Ketika sudah Disematkan sebagai Justice Collaborator Kemudian ada perjanjian Mas Wadi Perjanjian itu adalah Terlindung Mendapatkan Pengamanan Terkait dengan keamanan Kemudian terkait dengan Makanan Kemudian terkait dengan Apa namanya Pendampingan psikolog Rohaniawan Itu merupakan Bagian dari Pemberian dari Perjanjian dari LPSK Dengan Richard Elaser Jadi itu Tidak Tidak sembarang orang Boleh bertemu dia Atau ada Ada pengaturan sendiri Siapa-siapa yang Tidak sembarang Yang hanya bisa bertemu itu Pengacara Dan keluarga Keluarga saja ya Keluarga Kalau pengacara Yang bukan pegang dia Misalkan pengacara Dari terdakwal lain Gak bisa Gak bisa ya Dia gak bisa Sangat dia dibatasi Ruang lingkupnya Karena memang Menghindari Supaya tidak ada Hal-hal yang Yang terjadi Apapun yang bisa Membahayakan Richard Dan memang Petugas LPSK Terlalu ada di lokasi Itu 24 jam 24 jam Ganti-ganti gitu Bang orangnya 24 jam Bang Ini ada satu Pertanyaan yang Banyak sekali Ditanyakan orang Dikomentari orang Kenapa ketika Harus berhadapan Dengan Sambo Dia menjadi Saksinya Sambo Atau Sebaliknya Sambo Menjadi saksi dia Kali itu Cross itu Dia begitu Percaya diri Begitu Percaya diri Padahal Kalau dilihat Dari relasi kuasa Kan jauh Ini Pangkat rendah Ini Jenderal bintang 2 Senior Apa yang Anda lihat Dari sosok Richard Eliezer Ini ada Tahapan Tahapan pertama Yang saya sampaikan Di awal Bahwa dia ada Ketakutan Bahwa Dia merasa Bersalah Sisi yang lain Ini kan Kalau saya bilang Psikologinya dia Makanya kita datangkan Psikolog Mendampingi Richard Di fase itu Mas Bebi Kalau saya bisa bilang Richard itu Di titik terendah Oh Down betul Ini kan orang Baru lihat Ketika di persidangan Tapi di awal Richard ini kan Waktu itu Tidak muncul dulu Di media Tidak ditampilkan Tapi orang tidak tahu Bagaimana Richard ini Sedang berjuang Untuk dia Mengalahkan Rasa ketakutannya dia Bang Kalau boleh cerita sedikit Bentuk dari ketika Down ini dia Apa bentuknya Apa dia bengong Apa dia nangis Apa dia Teriak-teriak Atau gimana Saya bisa merasakan Mas Bebi Dari tatapan matanya Oh gitu Tatapan matanya itu Saya bisa merasakan Bahwa Dia dalam posisi yang Down Dalam posisi yang sulit Karena satu sisi Dia harus Apa namanya Melaksanakan skenario Dimana sebulan itu Dia bertahan Menyampaikan skenario tersebut Dan kemudian Itu karena tidak sesuai Dengan hati nuraninya Dia mengaku Itulah pergelakan batin Kalau saya bisa bilang Seperti itu Jadi ketika dia mengaku Dia menyampaikan Apa yang sebenarnya Karena dia mencintai Institusi Polri Karena kan Diminta untuk Dia berkata jujur Ketika dia menyampaikan Hal tersebut Tentunya kan ini Terjadilah Pergelakan batin Dan dia Dalam posisi yang Dia harus percaya siapa Dan Dia harus berbicara Dengan siapa Tentunya kan itu Fase yang tidak Mudah Kalau saya bilang Tahapan yang tidak mudah Jadi saya mendampingi Saya ngobrol sama Icat Ngobrolnya Ketika kita berbicara Soal perkara Sisi yang lainnya Saya coba ngobrol tentang Apa namanya Bagaimana hobi Kita cerita yang Tidak perkara saja Bagaimana hobi Kemudian Kamu Suka naik gunung Abang kebetulan juga Pencinta alam juga Suka naik gunung Suka naik gunungnya Dimana Kita punya pengalaman Bagaimana Ketika kita naik gunung Itu kan Kita harus survive Jadi ketika kita harus Bertahan Di tengah-tengah Gunung Di alam Itu Jiwa survival itu Harus Terlihat Nah hal-hal itu Menguatkan Icat juga Itu berapa lama Bang Recovery Sampai kemudian Orang melihat penampilan Dia di sidang Begitu meyakinkan Begitu Cerdas lah Orang bilang Tiga bulan Mas Febrik Tiga bulan ya Dia perlu masa recovery Tiga bulan itu masa recovery Kemudian pas persidangan Tahapan persidangan Kita lihat bagaimana Richard awalnya Begitu grogi Awalnya grogi juga ya Kita lihat bagaimana Dia grogi Karena kan selama ini Tidak ketemu Orang banyak kan Dalam proses penyidikan Kemudian ketika Di persidangan Sebelum persidangan Disampaikan kepada saya Bang Saya Mau menyampaikan Permohonan maaf Kepada Keluarga Dari Almarhum Saya pengen Menyampaikan secara langsung Saya bilang Cat silahkan Kamu tulis aja Di kertas Waktu itu kan Kamu sempat tulis juga Di kertas Silahkan saja Ditulis di kertas Kertas kecil Itu bahasa dia sendiri Bahasa dia Itu tulisan tangannya Artinya Abang juga tidak Ikut mendekati Tidak ya Tidak Jadi saya bilang Silahkan saja Cat tuliskan Itu keluar dari Isi hati kamu Supaya Orang bisa melihat Ketulusan Bahwa kamu mau Memohon maaf Kamu mau Berkata jujur Kamu memperbaiki Kamu sampaikan saja Jadi itu ya Dia tulis itu Natural itu Kemudian dia Sampaikan seperti itu Saya lihat bahwa Richard sudah mulai Lebih Lebih baik ya Ketika dia Ada momentum Dia membacakan Permohonan maaf Secara langsung Secara terbuka Itu lebih baik Kemudian Ketika persidangan Saya tidak Mengajukan eksepsi Saya bermohon Kepada majelis hakim Agar langsung Masuk kepada agenda Pemeriksaan saksi Kalau kita lihat kan Pemeriksaan saksi Yang awal itu adalah Datang keluarga Dari Almarhum Joshua Ada orang tua Dan kakak adik Dari Almarhum Disitu momentum Icat juga Sampaikan sebelumnya Bang saya mau Permohon maaf Langsung kepada Orang tua Saya bilang silahkan Jadi itu ide dia sendiri ya Dia sampaikan Seperti itu Bahwa dia mau Sampaikan permohonan maaf Langsung Karena merasa bersalah Saya bilang Cat semoga ini Menjadi baik juga Buat kamu karena kamu Akan menjalani proses Persidangan yang panjang Dan ketika Orang tuanya Masuk ke dalam Persidangan Mas kemudian Ada momentum Dia bisa datang Langsung Mohon maaf Berlutut Dan saya lihat Ketika keluarga dari Keluarga Joshua Dengan lapang dada Memaafkan Richard Eliezer Kami berterima kasih ya Kami sangat berterima kasih Jadi ketika Orang tua Memaafkan Richard Eliezer Dan dalam Persidangan-persidangan Berikut itu Richard sudah mulai Rilis Dia sudah mulai Mulai bisa menerima Keadaan Karena dia sudah Meminta maaf langsung Dan dia sudah mendapatkan Maaf langsung Dan itu lebih baik Itu titik baliknya berarti Titik baliknya Kalau saya bilang Itu adalah titik baliknya Jadi ketika Proses persidangan itu Dia mulai Lancar persidangan Dan ketika menjadi Saksi juga pun Saya sampaikan Chat udah Sampaikan saja Apa yang kamu tahu Gitu loh Gak perlu kamu Apa namanya Ngarang-nggarang cerita Apa saja yang kamu ketahui Itu yang kamu ceritakan Makanya di proses persidangan Itu yang dia ketahui Itu yang diceritakan Menjadi saksi Jadi dia gak punya beban ya Tidak punya beban Karena beban itu Mas Feby Ketika dia bertemu keluarga Dan keluarga memaafkan Beban itu Terlepaskan Sedikit-sedikit Mulai terlepas Dia sudah mulai Memaafkan dirinya Dan ini baik Buat Richard Eliezer Kalau saya bilang Bang Ketika Jaksa penuntut Tumu mengajukan Tuntutan bidana 12 tahun penjara Apa Richard Eliezer Protes ke apa Bang Kok begini Jadinya Jadi 12 tahun Kalau Momen itu Mas Feby ya Teman-teman tribun juga kan Waktu itu ada di persidangan Melihat bahwa Ketika Richard Dituntut 12 tahun Kami kaget Karena Dari proses persidangan Richard Eliezer ini Sebagai justice collaborator Kalau kita lihat bahwa Berdasarkan keterangan Richard Eliezer Baru terbuka Kotak Pandora ini Itu fakta persidangan Kemudian diikuti oleh Alat bukti yang lainnya Jadi Kalau Richard Eliezer Disampaikan bahwa Keterangannya berdiri sendiri Itu salah besar Saya mencatat bahwa Ada Dari lawyernya Saudara Ferdi Sama Menyampaikan Ratusan kali Bahwa Richard Eliezer Keterangannya berdiri sendiri Keterangannya berdiri sendiri Kalau saya Saya melihat perkara ini Saya mendampingi dari awal Saya bilang Keterangannya Richard Eliezer Tidak berdiri sendiri Karena bersesuai dengan Alat bukti yang lainnya Jadi ketika Richard Eliezer Sebagai justice collaborator Di dalam undang-undang Berlindungan saksi dan korban Diatur Bahwa Jaksa penuntut umum Memberikan rekomendasi Kepada LPSK memberikan rekomendasi Kepada Jaksa penuntut umum Untuk menuntut Paling rendah Daripada Terdakwa yang lainnya Ini perintah undang-undang Mas Webby Jadi ketika Richard Eliezer Dituntut Lebih tinggi dari yang lainnya Itu membuat kami kaget Jadi situasi persidangan ini Mas Memang Seperti Apa Naik turun ya Jadi ketika Kami Kami melihat persidangan Faktor persidangan Kami Berhasil Meyakinkan Hakim Kemudian Menghadirkan alat bukti Bahwa keterangannya Richard Eliezer Tidak berdiri sendiri Kami happy Tapi ketika Kami senang Tapi ketika Richard Eliezer dituntut tinggi Richard sedih Kita ikut sedih Dimana kan ada momen Richard berdiri Dia langsung peluk saya Dan saya menguatkan dia Saya bilang Chat Jangan menyerah Ini belum akhir ya Ini belum akhir Saya bilang gini Apapun masalahnya Seberat Seberat Apapun Jalannya Kita harus lewati bersama Saya sampaikan seperti itu Ketika setelah Proses Tuntutan Sampai kemudian Abang Bledoy Dan putusan Apakah ini Menjadi satu Masa Tersulit juga Kedua Buat Richard Eliezer Iya Tentunya kan tantangannya Mas Bagaimana ketika 12 tahun Saya sebagai Pembela Pernasihat Mau yang terbaik Buat klien Bahwa saya sadari Bahwa peristiwa pidananya Richard melakukan penembakan Betul Ya Tetapi di dalam fakta persidangan Yang mematikan itu bukan tembakan Richard Eliezer Tapi tembakan yang di kepala Kalau di dalam putusan majelis hakim Yang menembak di kepala itu adalah Saudara Ferdi Sambung Jadi itu adalah fakta persidangan Perbuatannya diakui Memang ada memungkinkan bahwa Di dalam KUHP ada penghapusan pidana Tetapi Saya sampaikan kepada tim Bahwa Ya udah Kita tidak muluk-muluk Setidaknya dia mendapatkan keringanan Target kita adalah Dia tidak Fonis jauh dari 12 tahun Itu targetnya Tim penasihat hukum ya Waktu itu berapa Bang Kira-kira targetnya Kalau kita Kalau kita lihat Dua per tiganya kan Lapan tahun Paling kan Ranginya Sekitar-sekitar Sekitar itu ya Lapan Lapan Tujuh Tujuh Paling ini Lima lah Jadi ketika Satu setengah itu berarti Di luar ekspektasi ya berarti ya Sangat di luar ekspektasi Jadi kami Proses bagaimana Dari tuntutan 12 tahun Dan kita harus menyusun Pledoi Yang saya boleh bilang Ini Pledoi ini Kita Peras bersama-sama Kita Berusaha untuk Bagaimana Hakim Yakin Terhadap Pembelaan kami Itu kita masukin Kemudian kan Kita lihat bahwa Bagaimana Waktu proses persidangan Ketika ada tuntutan 12 tahun Kemudian ada dukungan Dari para profesor Ya Profesor akademisi Dimana ini Ada profesor-profesor pidana Akademisi pidana Dan Berbagai lintas Akademisi Itu menyampaikan Amikus Kurai Dimana Amikus Kurai ini Adalah sahabat pengadilan Mereka mengirimkan surat Kepada Majelis Hakim Melihat bahwa Tuntutan dari jasa penuntut umum Ini melukai rasa keadilan Karena sebenarnya ini tidak Ini kita berbicara di tataran hukum ya Yang mengirimkan surat Itu adalah profesor pidana Yang mereka sehari-harinya Mengajar soal pidana Jadi kita tidak bisa meragukan Kredibilitas mereka gitu kan Ketika mereka menyampaikan Amikus Kurai Dari aliansi akademisi Indonesia Itu saya sangat senang Itu karena Di luar ekspetasi saya juga Kemudian kan ada beberapa Rekan-rekan juga dari NGO kan Dari ICJR Kemudian ada beberapa Ikatan alumni Dari Majelis Jakarta Dari Trisakti Itu mereka juga mengenangkan Amikus Kurai Nah Ketika Tuntutan 12 tahun Kita Harus menyusun Pledoi Harus membela Richard Eliezer Kemudian ada dukungan Amikus Kurai Buat kami ini sangat baik Jadi kita Ketika itu Kita sudah lah Kita berbicara bahwa Memang ada peluang Kalau Richard Eliezer Dilepas Tetapi mungkin Di tingkat pengadilan negeri Sangat kecil kemungkinannya Mungkin nanti di pengadilan tinggi Atau di Makam Agung Tetapi ketika Fonis Hakim Satu tahun setengah Buat kami Alhamdulillah Puji Tuhan Jadi buat kami adalah Ini adalah penegakan hukum Yang progresif Penegakan hukum Yang melihat Rasa keadilan Dari segala sisi Saya Saya sampaikan apresiasi Kepada Majelis Hakim Pak Wayu Pak Morgan Pak Ribut Karena bisa Merangkai Suatu Perjalanan pengadilan Di dalam suatu putusan Yang menurut saya Putusan tersebut Sangat berkeadilan Karena melihat Richard Eliezer sebagai Justice Corbletter Dan melihat Bahwa tuntutan jaksa Dia sebagai Alat Atau dia sebagai Pelaku yang melakukan Penembakan Jadi ini semua Merangkai Semua peristiwa Persidangan Menjadi suatu putusan Yang menurut saya Ini putusan yang sangat adil Dan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan ini Adalah tonggak sejarah Kenapa Saya sampaikan seperti itu Karena Mereka Putusan dari Majelis Hakim Ini adalah putusan Yang progresif Dari awal kan Saya sampaikan Bahwa Mas Feby Saya dan teman-teman LPSK Kita memperjuangkan Seorang justice Colabulator Ini tidak hanya Sebuah Ini tidak hanya Tentang Richard Eliezer aja Tetapi ini tentang Penegakan hukum Kedepan yang Melihat bahwa Peran justice Colabulator Ini sangat penting Kalau tidak ada Justice Colabulator Perkara ini Tidak akan terbuka Tidak akan menyentuh Sampai kepada Pelaku utama Kalau saya bilang seperti itu Kalau tidak menyentuh Sampai pelaku utama Siapa yang rugi Kita semuanya rugi Kalau saya bilang Itu bisa terjadi Kekacauan nasional Karena Pada saat itu Masyarakat Sudah tidak Percaya Terhadap Penegakan hukum Sampai titik nadir Waktu itu Percaya pada Law enforcement Kita Betul Tapi ketika Majelis Hakim Bisa memutus Publik Akhirnya Masyarakat Yakin bahwa Penegakan hukum Di Indonesia Itu Bisa kita Harapkan Dan bisa kita Optimis bahwa Kedepannya Lebih Rebound Ribbon Tadi abang kan Sebutkan bahwa Ada masa Paling sulit Yang dialami Oleh Richard Eliezer Biasanya orang Yang dalam kondisi Tertekan Itu muncul Halusinasi Apakah Klien anda Juga pernah Mengalami Halusinasi Ketika dia Mengalami Suatu Proses tekanan Yang luar biasa Di dalam Perkara ini Iya Mas Bahwa Saya bilang ya Ini kan beberapa Tahapan ya Bagaimana Richard Eliezer Dari titik terendah Kemudian Berusaha bangkit Pelan-pelan Kemudian Dia mengalami trauma Ada Saat Ketika dia Mimpi tentang Almarhum Joshua Mimpi ya bang Mimpinya gimana itu bang Almarhum data Almarhum data Kemudian Beberapa kali Mimpi Kemudian Dia sempat sampaikan Bahwa Bang sudah bang Maksudnya Kepada Joshua ya Iya Bang sudah cukup bang Saya Saya akan menyampaikan Yang sebenar-benarnya Semua proses persidangan Saya Itu kan Menurut saya itu adalah Pengalaman dari Richard Eliezer Kalau sendiri bilang Halusinasi juga Mungkin ini Bagian dari Proses perjalanan Iya Tapi ketika Itu Dia bisa Bermohon maaf Kepada orang tua Dan orang tua Memaafkan Dan dia bisa Memaafkan dirinya dia Dan dia bisa Menerima keadaan ini Sehingga perjalanannya Mulai terbuka Mulai lancar Dan Richard Eliezer Dalam hal ini Di persidangan Dia sudah mulai Nunjukin bahwa Dia bisa Menjalani Proses ini Bang Selama proses Mendamping klien Mulai dari Tahap penyidikan Sampai putusan pengadilan Apakah Abang pernah Mengalami Ancaman Tekanan Rayuan Gangguan Pernah gak bang Iya mas Saya memang Waktu mendampingi Richard Eliezer Saya membatasi diri saya Untuk bertemu dengan orang Oh gitu Kenapa? Karena Saya tahu ini perkara Perkara besar Kemudian Bagaimana menjadi perhatian Banyak orang Jadi saya menghindari Untuk Bertemu dengan orang Saya menjaga diri saya Tentunya Kalau bahasanya Seperti itu Menjaga diri saya Jadi Kalau dibilang Apa namanya Ada ancaman Saya tidak merasakan Secara langsung Tetapi Tentunya kan Dalam proses ini Saya harus Menjaga diri saya juga Saya harus berhati-hati Jadi Ya Saya prinsipnya gini mas Kalau saya berjalan Di jalan yang benar Saya yakin Tuhan Semesta Ikut mendukung Jadi saya tidak usah khawatir Jadi Saya yakin bahwa Semesta juga pun Akan ikut mendukung Jadi kalau ada orang Yang niatnya tidak baik Orang yang niatnya Tidak Apa Tidak Niatnya jahat Itu juga pun Pasti akan Akan pergi dengan sendirinya Jadi selama proses Saya mendampingi Tidak ada Oke Bang Apakah selama proses ini Mulai dari Penyidikan sampai Putusan kemarin Bagaimana hubungan Antara Richard Eliezer Dengan kedua orang tuanya Apakah dia bisa Bebas bertemu Atau bagaimana Jadi kalau Orang tua Desember Kan situasinya Sudah aman ya Dan waktu itu Sudah pulang ke Manado Kemudian Ketika di Manado Saya undang lagi Kembali ke Jakarta Karena itu ada Momen Natal Jadi bisa bertemu Jadi sejak Natal itu Orang tuanya sudah di Jakarta Ketika di Jakarta Orang tua sering bertemu Sama Richard Eliezer Itu juga pun Menjadi satu kekuatan Buat Richard Eliezer Dalam menjalani Proses persidangan Tapi proses ini Orang tua itu Menjadi tanggungan LPSK atau enggak Tidak ya Orang tua ini juga Saya Saya bantu juga Karena saya melihat Bahwa Kan ayahnya kan Waktu itu kan Sempat sudah tidak kerja Kemudian kan Orang ibunya juga Enggak kerja Jadi enggak apa-apa lah Saya bilang Saya ngomong sama istri Udah Kita jagain lah Kita dampingi Richard Sekaligus kita anggap Seperti keluarga sendiri Kalau pengamanannya Polisi ikut Ikut bantu enggak Pengamanan kedua orang tua ini Awal-awal kan Dari BRIMOG Pengamanan Tapi belakangan tidak ya Karena situasinya sudah Sudah kondusif ya Sudah aman Bang menurut Anda Komisi etik di Polri Tidak melakukan PT DH Kepada Richard Eliezer Menurut abang ini Baik buat Eliezer Atau sebaliknya pak Ya kalau Saya kan Sering ngobrol sama Ijat ya Bagaimana kedepannya Plannya seperti apa Rencananya seperti apa Pak Richard sampaikan bahwa Dia sangat bangga Ketika dia menjadi Anggota Polri Khususnya Kops BIMOB Jadi itu merupakan Cita-cita dari kecil Jadi harapannya adalah Dia bisa kembali Dinas Kemudian kan Waktu proses persidangan Dia nunjukin Sikap dia Kooperatif Dia membantu Proses persidangan Dengan kejujurannya dia Sehingga Putusan majelis hakim ini Melihat bahwa Gue dari kejujuran Richard Eliezer Inilah Vonisnya Jadi ini kan jadi Perdebatan Kenapa vonisnya ringan Kenapa vonisnya berat Kenapa tidak berat Tetapi menurut saya Ini adalah Putusan yang adil Kenapa Karena hakim melihat bahwa Kalau tidak ada peran Richard Eliezer Perkara ini tidak akan terbuka Dan dia sebagai Justice Coloblator Itu diakui Dan ditetapkan dalam Putusan pengadilan Nah berdasarkan hal tersebut Mas Kemudian ada kan sidang etik Kemudian di dalam Sidang etik ini kan Menyampaikan bahwa Richard Eliezer Didemosi satu tahun Saya tidak mengikuti secara langsung Tetapi yang Saya tahu bahwa Ketika vonisnya Di bawah Tiga tahun Itu tidak Tiga tahun atau dua tahun Itu tidak dipecat Ini kan sesuai dengan Putusan Oh paralel ya Dengan putusan pengadilan negeri ya Saya pikir bahwa Sidang etik ini Juga pun memperhatikan Putusan dari majelis hakim Fakta-fakta persidangan Tapi kan hal Persidangan etik tersebut kan Karena ini Saya tidak ikut Jadi saya tidak mengetahui Tetapi saya lihat Seperti itu Tapi kalau menurut Bang Roni Putusan ini Artinya dia tetap Bisa menjadi anggota polisi Itu baik Buat dia enggak? Ya baik mas Baik mas Kita tetap Kita harus optimis Bahwa Polri sebagai Institusi besar Tentunya Dalam hal Menjaga Kaptif mas Penegakan hukum Dan juga pun Richard Eliezer tentunya Bisa kembali dinas Dan Polri juga Tentunya akan menjaga Jadi kita percaya Percaya Jadi itu justru Baik buat Klien ya Buat Richard Eliezer Dan yang kalau kita lihat Bahwa di putusan pengadilan Mas Bahwa Richard Eliezer Bukan pelaku utama Dan di putusan pengadilan Tidak pernah menyebutkan Bahwa Richard Eliezer Adalah eksekutor Dan di putusan pengadilan Richard Eliezer Adalah justice collaborator Yang membuka perkara ini Jadi ini untuk meluruskan Opini di publik Bahwa yang menyampaikan Bahwa Richard Eliezer Adalah eksekutor Kita merujuk kepada Vonis Vonis hakim saja Bahwa di Vonis hakim Tidak menyebutkan Bahwa Richard Eliezer Adalah eksekutor Karena ini adalah Fakta persidangan Bang Abang mengikuti persidangan Itu secara intens Ya Karena punya klien disitu Kalau boleh saya tanya Bang Menurut apa Kasus ini Ah persidangan Motifnya Sampai kemudian Diputuskan Seluruh Terdakwa Diputuskan Saya pribadi Ini Bang Samar apa Sebenarnya Motif dari Peristiwa ini Mungkin Abang Bisa memberikan Kalau saya Silahkan Saya lihat kan Dari persidangan ini Kan pemilaan Dari Penasihat hukum FS kan Bahwa ini ada Pemeriksaan Tetapi di dalam Fakta persidangan Yang disampaikan oleh Jaksa Bahwa ada Perselingkuhan Ini kan sebenarnya Kita lihat ya Bahwa ini fakta persidangan Yang terungkap ya Tapi sekali lagi Bahwa Richard Eliezer Posisinya Dia itu Posisinya Ada di Saguling Dan Duren 3 Kenapa? Karena di Magelang Peristiwa yang disampaikan Oleh pengacara Apapun Jaksa Richard Eliezer Tidak ada di dalam Posisi itu Karena dia sedang Mengantarkan makanan Dia posisinya ada Di Saguling Ketika dia Dipanggil ke lantai 3 Oleh saudara Ricky Risal Kemudian posisi ada Di Duren 3 Ketika dia melakukan Penembakan Kemudian ini Bersesuaian dengan Keterangan Richard Eliezer Ketika selesai Penembakan Ada anggota Propem Maupun Power Jakarta Selatan Interview Richard Ada abacat Richard udah bisa Sampaikan bahwa Itu adalah Peristiwa tembak-menembak Ini bersesuaian dengan Peristiwa di lantai 3 Saguling Jadi motifnya apa mas Ini yang menjadi Pertanyaan Kita semua ya Tentunya juga pun Hakim bertanya-tanya Apa yang terjadi Kalau saya lihat bahwa Ini yang sebenarnya Mengetahui ini adalah Saudara Ferdi Sama Dan Saudara Putri Candawati Apa yang terjadi Mereka yang tahu Jadi abang sendiri juga Saya juga gak tahu Gak tahu Meskipun mengikuti Sidang secara intens Pikir semua Sudah bisa melihat Ini menjadi apa ya Jadi tebak-menebak Jadi kan Kapan hari Publik berharap Ini akan terungkap Di persidangan Karena persidangan Terbuka untuk umum Tapi sampai akhir persidangan Juga masih Tidak terungkap Tidak terungkap secara jelas Apa motifnya Meskipun kita tahu bahwa Di dalam perkara Pembunuhan berancana Motif tidak menjadi unsur Betul ya bang Bang Kalau boleh saya Minta pendapat abang Tentu karena ini Hukuman-hukuman mati Ada yang 20 tahun Pasti mereka banding Ya Nah Apa yang Ingin abang pesankan Karena perkara ini kan Belum selesai betul Ya saya pikir bahwa Proses penegakan hukum ini kan Semua berjalan ya Sesuai dengan Harapan kita bersama ya Tentunya kan nanti Ada tahapan Teman-teman Rekan-rekan dari Pengacara FS atau PC Kan akan mengajukan Banding atau Kasasi Kita lihat saja kan Tetapi kan dalam hal ini Bahwa Saya pikir bahwa Penegakan hukum Sudah berjalan baik Dan harapannya juga Kedepannya tentunya Lebih baik lagi Artinya jangan sampai Kemudian apa yang sudah baik Itu di tingkat berikutnya Jadi Amburado lagi Ya kita lihat Nanti bersama Karena kan ini Bagaimana menjadi Perhatian bersama Ya menjadi Atensi Semua pihak ya bang Bang Boleh gak abang cerita Ini pasti orang mengira bahwa Dan tau pasti bahwa Abang pegang klien ini Gak ada duitnya Iya Dari mana ada duitnya Iya kan Iya Nah Kalau boleh tau bang Bagaimana anda mengelola Karena Dengan demikian Apakah anda masih bisa Pegang perkara lain Ketika harus konsentrasi Dan gak ada duitnya disini Gimana ini bang Saya memang Mas Dalam profesi saya Sebagai pengacara Di kantor saya Kita Beberapa kasus Itu memang kasus Perbono Karena ini bentuk Bagaimana kita tetap Pekat terhadap Isu-isu Orang kecil Bung cilik Pekat terhadap Isu masyarakat Yang ada di sekitar kita Jadi memang kantor saya Kita terbiasa untuk Melayani Klien yang Perbono Jadi Tidak ada masalah Jadi saya juga Saya bisa subsidi silang kan Dari Klien yang Memang Secara Mereka bisa Membayar fee Dengan juga Klien yang tidak bisa Membayar Lawyer fee Saya bisa Subsidi silang Jadi memang Dari awal Ketika saya jadi Pengacara Saya sudah Membiasakan diri saya Untuk melatih Kepekaan saya Untuk peduli terhadap Isu-isu orang kecil Jadi tidak Mengganggu dapur Tidak mengganggu dapur Kita pun Kalau Ini kita jangan sampai terlihat Terganggu dapurnya Jadi ya Dalam perkara ini Butuh kesabaran Saya harus sabar Harus tenang Harus fokus Karena Bagaimana perkara ini Kan perkara besar Perkara besar Dan perkara tidak mudah Kalau saya bilang Seperti Bu Mega bilang Kesabaran revolusioner Akhirnya kita pun menang juga Nah ini Proses ini Proses yang tidak mudah Kita harus sabar Ketika menghadapi Berbagai pihak Kemudian bagaimana Kita Harus melakukan Pembelaan Secara maksimal Sehingga bisa Meyakinkan majelis sakin Bang Menurut ini Jujur bang ya Anda ketika Nangani kasus ini Pernah merasa takut gak Yang ini Ya manusiawi Takut Mas Fid Ya takut ya Takut ya Apa yang Di bagian mana Atau takut Soal apanya Kita tahu kan Pada saat itu kan Verdi Sambol Sudah Verdi Sambol Itu dulu kan Di propam Polisinya polisi Tentunya kan Saya pikir bahwa Semuanya sudah mengikuti Peristiwanya ya Bagaimana Waktu itu rumit banget Tentunya kan Di awal-awal itu kan Secara manusiawi ya Tentunya Saya juga pun harus Waspada Saya harus Menjaga diri saya Dan keluarga saya Dan menjaga Tim saya Tentunya kan Proses itu Kita harus Harus lewati Tetapi Ketika sudah lewati Ternyata Tidak ada Tidak ada Tidak ada apa-apa juga Jalannya gelinding aja Karena Kalau kita punya niat baik Semesta ikuti mendukung Itu aja prinsipnya Bang Di antara perkara-perkara Yang pernah abang tangan Terutama pidana ya Apakah ada yang lebih Menghiburkan dari ini Atau Membuat Anda harus Berkonsentrasi penuh Timbang yang ini Hanya perkara ini Jadi ini yang paling tinggi Sepanjang Paling tinggi Paling tinggi tensinya Dulu saya pernah Mendampingi Pak Basuki Caya Purnama Pak Hock Waktu di Kasusnya Persidangannya beliau Ya itu Ya situasinya juga pun Ya lumayan ya Tapi kalau yang Untuk kasus Reset Eliezer ini Benar-benar Tensinya tinggi Dan saya juga pun Karena saya sebagai Ketua tim Koordinator tim Jadi saya fokus Dari awal pendampingan Saya ngikutin Ngikutin BAP Dari awal itu Saya ikutin Jadi saya benar-benar Fokus Setiap BAP Saya harus pelajari Dan saya harus Benar-benar Saya harus Mengerti perkara ini Sehingga Ketika di persidangan Ketika ada Pembelaan Atau Richard Eliezer diserang Saya tahu Cara menjawabnya Seperti apa Tapi akan itu Mas Saya harus sabar Harus tenang Harus tetap Berusaha Supaya situasinya Tetap tenang Karena kita tidak Boleh terpancing Supaya Emosional Kemudian kita harus Berdebat dengan Jaksa atau Hakim Saya hindari itu Saya tidak mau Karena apa Situasinya adalah Richard Eliezer sudah Mau kooperatif Saya tidak mau Sebagai pengacara Malah merugikan Klien saya Kan target kita adalah Meringankan Dan Alhamdulillah Target itu tercapai Bang Rony Tentu membaca kita Penonton kita Kepingin tahu lebih dalam Mengenai Bang Rony Bisa cerita dong Bang Mengenai perjalanan itu Pada singkat lah Bang Mulai dari kecil Sampai kemudian Menjadi seorang lawyer Silahkan Saya lahir besar di Papua Barat Manokwari Manokwari Orang tua saya Dulu Kerjanya di Papua Kemudian Ayah saya meninggal Saya umur 3 tahun setengah Kemudian Saya dulu sekolahnya Di SD Katolik Di Manokwari Kemudian SMP Katolik Kemudian Ibu saya meninggal Saya harus Pindah ke Manado Saya sekolah di SMA Reksmu Di Manado Kemudian Jadi SMA Gak punya orang tua lagi Gak punya orang tua Jadi itu proses Bagaimana Saya Akhirnya Membentuk Terbentuk saya Seperti ini Mandiri Kemudian Peduli terhadap Isu-isu yang Orang yang Orang kecil Orang yang tertindas Karena dari kecil Saya pengen menjadi pengacara Oh jadi memang Cita-citanya Setelah SMA Masuk ke Pakultas Uum Saya datang Merantau ke Jakarta Masuk kuliah di Atma Jaya Jakarta Jadi Kenapa dulu saya Mau jadi pengacara Mas Karena waktu di Papua Saya kan Bergaul sama Teman-teman yang Dari Papua ya Jadi saya melihat Mereka hidupnya Susah Mereka ini Butuh Dibela Mereka butuh Pendidikan Mereka butuh Pelayanan Rumah sakit yang Bagus Itu dasar Itu yang membuat saya Dari kecil terbentuk Kalau melihat Ada ketidakadilan Itu yang membuat saya Jadi Apa namanya Terusik lah Sehingga Saya bilang Saya ini kayaknya harus Jadi pengacara Saya bisa bilang Saya bisa bela orang Papua Dulu kan seperti itu Saya harus bela orang Papua Jadi SMP juga pun Saya udah tau Saya mau jadi pengacara Sampai SMA juga Teman-teman Saya bilang Saya akan jadi pengacara Saya akan bela orang kecil Dalam proses perjalanan Saya jadi pengacara Saya dulu pernah bela Korban Tabrakan Tugu Tani Mulai dari saya itu Mas Dalam beberapa kasus juga Saya dampingi Kasus-kasus Dari masyarakat Dari yang tidak mampu Itu saya dampingi Dan Dan saya Membangun kantor hukum Saya sendiri Dari 2009 Kemudian saya bikin kantor Sampai sekarang Ya berjalan Baik Bang Seketika menjadi lawyer ini Apakah abang punya Ya semacam pamali gitu ya Kok saya gak mau Tangani perkara perceraian Ada pamali gak Saya satu Tidak memegang perkara perceraian Oh enggak ya bang Dari awal komitmen saya seperti itu Kalau perkara terorisme Perkara korupsi gitu Masih oke Saya lihat dulu Oh lihat dulu Perkaranya ya Jadi saya dalam menangani Perkara Ketemu klien Saya lihat dulu Perkaranya seperti apa Memang kan kita tidak boleh Menolak klien kan Di dalam etik Avokat kan Seperti itu Tetapi dalam hal Ketika klien Dia tidak mau berkata jujur Kemudian Dia menutupi sesuatu Tentunya Saya juga tidak mau terjerumus Dalam hal-hal tersebut Gitu kan Saya menjaga Jadi saya bilang Ke klien Kalau kamu tidak berkata jujur Nanti yang susah kamu juga Ada satu dua Seperti itu Dari awal itu Dia gak mau terbuka Akhirnya dalam perjalanan Ada masalah Ya saya bilang Karena kamu dari awal Gak mau berkata jujur Kalau kamu berkata jujur Kita tahu belanya bagaimana Jadi kalau salah Ya salah gitu Tapi kita bisa membela Bisa meringankan Bagaimana caranya Itu nanti kita siapkan Itu terpasok Perkara terorisme Apa mau gak Tangan di perkara terorisme Saya belum pernah sih Belum pernah Tetapi kalau Ada hal-hal yang Terkait terorisme Terus Mau berubah diri Menjadi lebih baik Tentunya kenapa tidak Kita Karena ada sisi Begini mas Dalam Saya sebagai pengacara Kita bicara tentang Pasal-pasal Tentang Kuhat Tentang KWP Tapi buat saya adalah Yang terpenting adalah Sisi humanismenya Kita jangan melupakan Bahwa ada sisi humanis Yang harus kita perhatikan Sisi kemanusiaan Kenapa seseorang itu Berbuat kejahatan Apakah latar belakangnya Kenapa Karena dia lapar Karena dia tidak mampu Itu aspek itu harus juga Kita perhatikan Tetapi kalau memang Di dasarnya penjahat ya Ngapain kita belain Tetapi kalau Ada aspek Saya ini Bisa melakukan Tindak pidana Karena faktornya seperti ini Nah sisi humanisnya itu Yang harus kita perhatikan Terus saya punya keluarga Saya punya anak Di rumah Istri saya bagaimana Itu yang membentuk saya Supaya Saya mendampingi Klien saya Saya selalu memperhatikan Sisi humanisnya Sisi kemanusiaan Ya 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 Jadi itu yang Paling penting ya Pak Ini satu pertanyaan Pak Mungkas Untuk Abang Abang terakhir Ketemu dengan Richard Eliezer Saya ketemu Dua hari yang lalu Dua hari yang lalu Nah setelah ini Apa yang ingin Anda bangun Relasi dengan Si Richard ini Selanjutnya Kedepan Mau ngapain Anda Mas Feli Saya sudah anggap Seperti adik saya sendiri Oh gitu Saya sudah anggap Seperti adik saya sendiri Orang tuanya Saya sudah anggap Seperti keluarga Tunangannya sudah Seperti adik saya sendiri Jadi Pali silaturahminya Bakal forever gitu ya Ya itu mas Bahwa sisi kemanusiaan itu Harus kita tetap Jaga Kita jaga Bahwa silaturahminya harus ada Dan Itu membuat saya Dalam membela itu Saya bisa Kalau dibilang Saya bisa melakukan yang terbaik Karena itu Dari hati Ya itu lah Tapi kalau saya ngomong kan Keliatannya bagaimana Tapi Ya itu harus dari hati Pembelaannya Jadi sehingga Hal-hal yang di luar Persidangannya juga pun Ini bisa kita Bisa kita perhatikan Iya Baik Tribuners Kita sudah ngobrol cukup panjang Dengan Bang Roni Talapesi Penasihat hukum Richard Eliezer Yang Menjadi justice kolaborator Dan membuka Kotak Pandora yang Terkait dengan Kasus pembunuhan Yosua Huta Barat Terima kasih Bang Atas ngobrol kita Pada kesempatan kali ini Saya Febi Mahendra Putra Pamit undur diri Semoga ngobrol kita ini Akan membawa Manfaat Buat para pemirsa Dan para tribuners kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sejahtera Buat kita semua Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Dan Jangan lupa Tetap bahagia Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax